5.000 batu nisan berjejer memenuhi ruang terbuka di Napoli, Italia pada Sabtu. Ribut simbolis diletakkan untuk mengenang warga Palestina yang tewas dalam konflik yang telah memasuki hari ke-100. Pada simbolis nisan tertuliskan nama para korban. Ribuan batu nisan ini menjadi upaya aktivis setempat yang aktif menyuarakan protes menuntut Israel agar menghentikan pemboman di Gaza. Jurubicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan hampir 24.000 warga Palestina yang sebagian besar warga sipil telah terbunuh sejak 7 Oktober. Ribuan sepatu anak-anak diletakkan di Dam Square, Amsterdam, Belanda sebagai bentuk simbolis dalam acara peringatan anak-anak korban tewas di Gaza. Sebuah papan besar juga memuat daftar nama anak-anak korban tewas dengan judul penuh makna bertuliskan They Hate Dreams, They Hate Dreams. Ajaran pada sabtu ini termasuk pembacaan seluruh nama anak-anak yang disebutkan langsung oleh para tokoh kenamaan Belanda. Deretan sepatu ini merupakan sumbangan dari lebih seratus orang yang prihatin pada kondisi. Menurut penyelenggara, tribut ini juga telah mengundang banyak simpati warga yang melipas.